Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita awali pekan kerja kita di minggu ini dengan mendengarkan, merenungkan Sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa saya lantarkan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapak, Engkau sangat baik, kami masih Tuhan utus, masih Tuhan izinkan untuk melakukan pelayanan di rumah sakit Panti Waluyo ini. Kami akan melandasinya dengan mendengarkan, merenungkan Sabdamu kiranya Tuhan. Menolong kami semua untuk disegarkan karena firmanmu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami, pelayanan kami. Terima kasih ya Bapak, Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita adalah dua arah komitmen. Ayat Nasnya diambil dari Hakim-Hakim 6, ayat ke-12 sampai dengan yang ke-13. Yang demikian Sabda Tuhan. Malaika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Demikian jauh pembacaan firman pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan setiap hari kita melakukan komunikasi. Mulai dari bangun tidur kita sudah mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa kemudian kita juga disapa oleh alam. Melalui udara, angin dan seterusnya. Begitu juga cahaya matahari. Bahkan yang paling sering kita lakukan adalah berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Sesama kita manusia. Dan pada saat itulah, saat kita berkomunikasi pastinya dari lawan bicara kita atau dari kita memberikan respon. Memberikan himbal balik dari setiap pembahasan yang ada. Artinya komunikasi yang dilakukan terjadi dua arah. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan nats kita dari hakim-hakim 6 tadi, ternyata itu juga sebuah potongan komunikasi yang dilakukan Tuhan kepada Gideon. Itu pun juga terjadi dua arah. Sebenarnya Tuhan juga memiliki tujuan ketika melakukan komunikasi dua arah. Antara manusia dan juga Allah. Yaitu untuk menghargai kita sebagai manusia, sebagai kita itu ciptaannya yang diberi anugerah. Untuk memiliki kehendak dan juga merespon secara bebas. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita meresponnya dengan baik dan bebas tersebut. Nah Bapak Ibu, kalau tadi yang sudah dibaca ayat 12 dan 13 ini dituliskan, bagaimana respon si Gideon saat diajak bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu itu Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi hakim yang ditugasi sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu. Kalau dibaca dari kisah sebelumnya, pada kitab hakim-hakim ini menuliskan bangsa Israel yang telah dituntun Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Namun mereka tetap juga masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka mudah tergoda kepada ala-ala lain pada waktu itu. Bahkan dalam pasal-pasal sebelumnya beberapa kali dituliskan bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dalam pasal yang ke-6 ini yang kita baca bersama tadi sebagian firman Tuhan, ini juga menyatakan bagaimana Allah menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Midian yang membuat mereka melarat. Karena dari setiap apa yang diupayakan mulai dari hasil tanah yang tidak bur, dimusnahkan oleh bangsa Midian. Begitu juga ternak yang mereka lakukan untuk dipelihara, dibesarkan, juga dimusnahkan sampai habis. Oleh karena itu setelah mereka melarat, mereka tidak memiliki apa-apa lagi, akhirnya kembali lagi bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan, memohon kepada Tuhan. Dan tentunya kita tahu bagaimana jawaban Tuhan. Tuhan masih setia dan kembali menunjukkan pertolongannya, yaitu dengan menunjuk salah seorang dari mereka, yaitu Gideon, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Nah Bapak Ibu pada saat Allah bercakap-cakap dengan Gideon melalui Malaikat Tuhan tadi, Malaikat berkata demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian muncul respon Gideon yang berkata, Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kalau diperhatikan Bapak Ibu, Gideon merespon dengan kalimat ketidakpercayaan atau protes, karena merasa dia takut dan juga tidak percaya diri. Dan juga dia merasa bahwa yang dialami itu bukan penyertaan Tuhan, kalau memang disertai kenapa mereka mengalami penderitaan atas apa yang dilakukan oleh bangsa Midian. Terlebih, saat Tuhan bercakap-cakap dengan Gideon, pada waktu itu Gideon sedang mengiri gandum. Tetapi tidak di tempat pengirikan gandum, bahkan dia melakukannya di tempat pemerasan anggur. Tidak sesuai tempatnya, artinya dia sedang bersembunyi. Ditambah lagi, Gideon itu termasuk dari salah satu kaum yang paling kecil, dan Gideon juga orang termuda dari kaum keluarganya. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan Gideon. Kenapa Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi hakim dan pemimpin bangsa Israel? Karena dia ragu, dia mengatakan hal yang demikian. Bagaimana mungkin Gideon yang demikian akan bisa memimpin bangsa Israel dan juga menghalau bangsa Midian dari Israel? Namun Bapak Ibu, dalam ayat berikutnya dituliskan, Gideon mau untuk menerima tugas dari Tuhan tersebut. Gideon merespon dengan baik. Gideon berkomitmen untuk mengikuti kehendak Allah, termasuk untuk meruntuhkan mesbah Baal milik ayahnya sendiri. Dua arah komitmen antara Tuhan dan Gideon. Tuhan berkomitmen untuk menyertai dan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel melalui Gideon sebagai hakim yang juga memimpin bangsa Israel. Begitu juga Gideon berkomitmen untuk menerima tugas dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya berhasil untuk mengalahkan bangsa Midian pada waktu itu. Walaupun ada catatan tersendiri bagi Gideon pada waktu itu, Bapak Ibu dikatakan akhir kepemimpinan Gideon, komitmennya tidak berjalan dengan baik dan utuh. Dia tidak mampu untuk setia. Kesetiaannya tergoda karena harta duniawi dan juga wanita. dalam ayat-ayat selanjutnya digatakan Gideon punya anak 70 orang dari istri dan juga beberapa gundik yang dimilikinya. Nah Bapak Ibu saudara indikasi dalam Tuhan begitu juga sama halnya dengan kita sebagai manusia. Sesungguhnya kalau kita menyadari pada waktu kita melakukan percakapan dengan Tuhan, Tuhan juga memberikan kita kebebasan untuk merespon, untuk kita melakukan komitmen di hadapan Tuhan. Yang Tuhan harapkan adalah kita berkomitmen serta berlaku setia, mulai dari ucapan kita sampai perilaku bahkan tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Komitmen yang kita bangun bersama dengan Tuhan, kita lakukan dari awal sampai akhir kehidupan kita, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Meskipun seperti Gideon tadi, latar belakang kita tidak seperti yang orang lain atau pada umumnya diharapkan untuk memimpin ataupun menerima tugas, tetapi Tuhan menantikan respon kita, komitmen kita untuk menyambut tugas tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita terus mengingat bahwa saat kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan, kita senantiasa terbuka pada respon. Yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali peristiwanya membuat kita sedih, membuat kita bingung, ataupun juga peristiwa itu membuat kita bahagia, nyaman, dan hal yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel, yang pada saat melarat kesusahan, baru mereka berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Mari kita tetap setia menjalankan dua arah komitmen kita. Jangan sampai kita juga mudah terlena atas setiap kudaan yang ada di sekitar kita, dari kondisi dan situasi yang ada, yang kemudian membuat kita terjatuh dalam pelanggaran atas komitmen kita. Berproses menjalankan komitmen bersama dengan Tuhan dan jangan lupa, karena Tuhan melihat seperti apa kualitas kehidupan kita dalam mengikuti perintahnya. Sudahkah kita setia menjaga komitmen dengan Tuhan? Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, Bapak, atas anugerahmu, pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Kiranya kami juga terus Tuhan mampukan untuk berlaku setia, memegang komitmen kami bersama dengan Tuhan, sama seperti Tuhan yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami semua. Mampukan pula kami ya Tuhan untuk menjaga kualitas kehidupan kami saat kami merespon apa yang Tuhan menghendaki dalam kehidupan kami. Dari respon kami itulah, Bapak, kami menyatakan kualitas kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kiranya kami dapat melakukannya karena kami akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berserah untuk pelayanan kami hari ini dan seterusnya. Amin. Kami bersyukur, Kami menyayaku jadi hambanku melayakimu. Setelah hidupku, perlu serahkan untuk kemuliaanmu Aku bersyukur, kamu memilihku Menjadi hambangku, melayani mimpu Setelah hidupku, perlu serahkan untuk kemuliaanmu Aku mau setia sampai akhir Melayani sepuluh hidupku Sampai ku dapatkan Maka kau kehidupan Di dalam kacaan ini Aku bersyukur, kamu memilihku Jangan di hambangku, melayani mimpu Setelah hidupku, perlu serahkan untuk kemuliaanmu Aku mau setia sampai akhir Melayani sepuluh hidupku Sampai ku dapatkan Maka kau kehidupan Di dalam kacaan ini Aku mau setia sampai akhir Melayani sepuluh hidupku Sampai ku dapatkan Maka kau kehidupan Maka kau kehidupan Di dalam kacaan ini Sampai ku dapatkan Maka kau kehidupan Di dalam kacaan ini Sampai ku dapatkan Maka kau kehidupan Di dalam kacaanmu Amin